Terima kasih. Supaya saya bisa hidup. Tidak, saya tidak... Sebenarnya, saya punya keinginan saya. Apa, Bu? Saya ingin punya toko sendiri, Mas. Kami benar-benar berterima kasih. Iya, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ini dari Allah, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum, guys. Sekali ini spesial banget karena saya, Uya Kuya, bersama Bu Mame Farmasi. Ada program Buat Kamu Aktif Kembali. Nah, apa sih? Jadi, Buat Kamu Aktif Kembali ini, kita sudah mengadakan ini dari beberapa waktu yang lalu. Dan gue sempat sounding di sosmed gue, di mana gue pengen membantu para pejuang pandemi, para UMKM yang terkena dampak pandemi. Nah, kita tahu kalau pandemi ini berdampak ke semua lapisan masyarakat. Dari atas sampai bawah. Nah, salah satunya teman-teman UMKM ini yang pastinya merasakan dampak selama pandemi ini. Dan penjualannya menurun drastis selama pandemi, bahkan sampai ada yang tutup usahanya. Nah, dari beberapa bulan yang lalu, saya bersama Bu Mame Farmasi, sudah memposting di Instagram saya, kalau kita mau bantu teman-teman UMKM dengan bagi-bagi modal usaha. Nah, dari para UMKM yang sudah mengirim video, akhirnya kita sudah menyaring 5 orang yang beruntung, yang terpilih untuk menerima bantuan modal usaha dari Bu Mame dan Uya Kuya. Nah, siapa aja sih 5 pejuang UMKM yang terpilih? Check it out. Peliknya kehidupan di tengah pandemi, membuat Ibu Rasini berusaha lebih keras lagi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski menderita penyakit tumor otak, Ibu Rasini tetap menjalankan usahanya berjualan jaket. Walaupun sebelah matanya tak berfungsi lagi dengan baik karena penyakit tersebut, Ibu Rasini tak kena lelah dalam mencari nafkah untuk bertahan hidup. Tak hanya berjualan jaket saja, Ibu Rasini pun menjalani pekerjaan sampingannya sebagai pengasuh anak tetangganya. Kata lelah seolah jauh dari pikirannya. Semua itu ia lakukan semata-mata demi menyambung hidupnya. Kerasnya hidup dirasakan Ibu Siti penjual dimsum. Bagaimana tidak, omsetnya turun drastis di kala pandemi melanda. Segala upaya ditempuh demi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun sedang hamil muda, Ibu Siti tak kena lelah dalam menjalani usahanya. Tak hanya itu, Ibu Siti pun terpaksa tidak bisa menebus ijasa PK anaknya hingga saat ini. Anaknyalah yang menguatkan Ibu Siti dalam menjalani hidupnya. Kata pantang menyerah seolah menggambarkan sosok Yogi. Dua kali bangkrut dari usahanya, Yogi tidak putus asa dan berusaha bangkit untuk membangun kembali usaha lainnya. Baru saja memulai usaha baru dalam bidang barbershop, Yogi mendapat ujian baru dikarenakan pandemi yang membuatnya kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Bahkan Yogi pun terpaksa menunggak biaya sewa ruko barbershopnya karena menurunnya omset pendapatan. Tak hanya itu, alat barbershopnya pun sebagian mengalami kerusakan dan tidak berfungsi dengan baik. Namun demikian, Yogi selalu bersyukur dan tetap optimis dalam menjalani usaha barbershopnya. Duo Mama Itulah sebutan bagi kedua pengusaha antara ibu dan anak. Dinar, sang anak bersama sang ibu tak letih berusaha di tengah pandemi yang berdampak terhadap usaha mereka. Kekompakan dan kesulitan ibu dan anak ini pun mencerminkan bahwa sesulit apapun yang kita hadapi, kalau kita bekerja sama pasti akan meringankan beban yang ada. Sepinya pembeli dan menipisnya modal terkadang memang sesekali membuat kedua ibu dan anak ini sedih. tetapi dengan doa dan keyakinan duo Mama ini selalu bersyukur dan menjalani usahanya dengan optimis. Menjadi korban PHK di sebuah kantor saat pandemi itulah yang dialami oleh Pak Tony. Beliau akhirnya banting setir menjadi seorang penjual sate kambing. Pak Tony pun tak tanggung-tanggung mendalam mendalami sebuah usahanya agar tetap maju di tengah pandemi. Ia amat sangat mempelajari sekali ilmu soal daging kambing yang berkualitas. Mulai dari cara memilih daging yang fresh sampai cara mengolahnya pun ia kuasai. Pak Tony selalu menanamkan dalam dirinya bahwa tak ada proses yang mengkhianati hasil. Nah itulah tadi kelima pejuang pandemi dengan berbagai macam jenis usahanya. Ada yang usahanya bidang kuliner, ada barbershop, dan juga fashion. Kali ini saya akan mendatangi salah satu pejuang pandemi yang membuat hati saya tergerak untuk membantu beliau ini. Karena beliau ini berjuang di masa pandemi yang sangat sulit ini. Ia adalah seorang ibu yang usianya sudah cukup lanjut, namun kegiatan dia masih luar biasa banyak. Kegigihan dan semangatnya dalam menjalani hidup dia dan keluarganya sangat menginspirasi. Dan dengan kondisi kesehatan kronis yang dideritanya, yaitu penyakit tumor otak. Beliau mengesampingkan hal tersebut dan tetap bertahan hidup dengan semangat yang tak kenal lelah. Langsung saja kita temui ibu Rasini. Assalamualaikum, ibu Rasini. Saya Uya-Puya bersama ibu Mame Farmasi. Bisa bicara, ibu? Bisa. Ya, jadi saya mau kasih selamat sama ibu Rasini. Ibu Rasini adalah salah satu yang terpilih dari penerima bantuan, dari Buat Kamu Aktif Kembali bersama ibu Mame Farmasi. Dan saya memilih datang langsung ke ibu Rasini karena ibu sangat menginspirasi saya, cerita ibu sangat menginspirasi kita. Dan kita ingin tahu lebih banyak apa yang membuat ibu tetap semangat menjalani hidup dan usaha ibu. Dan ini perlu dicontoh oleh orang-orang, ibu. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih sama Mas Uya. Iya, ibu. Bagaimana sama Bu Mame Farmasi yang sudah memilih saya. Iya. Dan untuk menerima bantuan ini. Iya, ibu. Membantu usaha saya. Iya, buat ibu aktif kembali. Iya, buat saya aktif kembali. Apa, ibu, pesan ibu untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin lebih sering mengeluh dibanding berbuat sesuatu. Insya Allah, saya pengen membuktikan kalau saya tidak mau meratapi hidup dengan penyakit saya. Iya. Saya pengen lebih hidup lagi, lebih semangat lagi. Semangat lagi untuk keluarga saya dan untuk masa depan anak saya. Walaupun saya kekurangan karena penderitaan penyakit saya, tapi saya akan tetap berjuang untuk mempertahankan kehidupan anak saya. Dan saya juga akan berjuang untuk diri saya sendiri untuk lebih semangat lagi menjalani hidup ini. Tidak hanya dengan meratapi penyakit saya, dan saya juga tidak mau meminta-minta supaya saya bisa hidup. Tidak, saya tidak pengen sendiri. Iya, ibu tidak mau jadi pengemis, tidak mau meminta, tapi ibu memilih untuk berbuat sesuatu. Dan itu juga akan menjadi contoh juga buat anak ibu nanti bahwa dia memiliki seorang ibu yang punya semangat tinggi yang luar biasa, begitu sulit keadaan ibu, kondisi kondisi kaitan ibu juga yang tidak baik, tapi ibu tetap semangat berjuang untuk keluarga. Itu yang paling penting. Ibu kan usianya sudah cukup lanjut dan kondisi kesehatan ibu, maaf ibu bukan menderita tumor otak ya, ibu ya. Tapi ini ibu tetap usaha dan tetap bekerja. Ini tidak membahayakan kesehatan ibu. Justru ini saya merasa terpacu untuk semangat hidup saya dalam menjalani hidup sehari-hari dengan beraktifitas. Justru saya merasa saya ini jangan menyenyakkan hidup saya dengan meratapi penyakit saya. Penghasilan ibu, keuntungan ibu dari jualan jaket ini untuk apa saja? Selain bayar kontrakan, kehidupan sehari-hari, apa lagi? Buat bayar sekolah anak juga. Anak ibu berapa? Dua. Tapi sehari-hari juga saya ngasuh anak tetangga juga. Selain anak ibu, ada anak tetangga juga? Maksudnya yang ngasuh itu gimana, Bu? Dimongong karena emak, bapaknya kerja semua. Akhirnya saya ngasuhnya itu juga sebagai tambahan buat saya. Oke, jadi ibu juga ngasuh anak tetangga buat tambahan juga mencari modal jaket ini, Bu ya. Jadi ibu ingin usaha jaket ini lebih berkembang lagi. Makanya ibu ikutan untuk program kita, Bu ya. Sebenarnya saya punya keinginan saya. Apa ibu? Saya pengen punya toko sendiri, Mas. Toko jaket ini jualan jaket. Jadi nggak cuma di rumah doang online. Iya. Dan punya toko juga. Oke, jadi... Saya juga pengen punya rumah juga. Iya, iya, iya. Pengen nyekolahin anak juga. Iya, iya. Semangat, Bu ya. Iya. Iya dong, Bu. Ibu semangat tetap hidup, Bu ya. Iya. Iya. Nah, buat kalian semua, semoga cerita ibu ini, ibu Rasini ini menjadi contoh untuk para pelaku UMKM lainnya. Dimanapun kalian berada, bahwa setiap usaha kalian pasti akan membuahkan hasil. Pasti ada jalannya. Jangan cepat putus asa, pantang menyerah, dan terbukti. Di masa pandemi ini, ibu Rasini tetap gigi dalam menjalani usahanya. Terima kasih buat ibu Rasini dengan semangatnya. Semoga usaha ibu tetap berjalan dan lebih baik lagi. Dan modal yang kita berikan bisa berguna untuk mengembangkan usaha ibu ke depannya. Dan cita-cita ibu buka toko, ingin menyokolahkan anak, bisa tercapai. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir, agar hidup kita semua pulih kembali dan normal kembali, Bu. Semangat, ibu. Terima kasih banyak, Bu Fial. Sama-sama, ibu. Terima kasih juga buat ibu Mame. Oke, ibu. Terima kasih banyak, ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, ibu. Semangat, ibu. Ini akan merati banget buat kamu. Insya Allah, ibu. Kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kami dari hadiah ini. Dan kami juga berterima kasih. Karena kami tidak menyangka akan mendapatkan sebesar ini. Iya. Kami benar-benar berterima kasih. Iya, ibu. Ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Ini dari Allah, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah. Semangat, ibu ya. Sukses, susah aja. Kita doain ya. Kalian juga. Iya, ibu ada Twitter-nya, Bu? Ada. Tuh, kalian mau membantu ibu pesen jaket, rame-rame. Ini Twitter-nya apa, ibu? Akun kok gitu, 15. Itu Twitter aja, Bu? Iya. Ada Facebook atau Instagram? Facebook ada, tapi nggak aktif. Nggak aktif. Instagram ada juga. Oke, semua bantu. Bantu ibu ini. Ini ada Twitter-nya, ada Instagram-nya. Kita buat ibu ini omset-nya bulan ini meledak, guys. Semangat, Bu. Semangat. Buat ibu aktif kembali. Semangat. Dan buat kita semua. Terima kasih. Dan juga, ibu, ini ada baju juga. Ini pesannya, Bu. Lihat nih, Bu. Tuh. Buat kamu yang keluar harus cari rezeki. Ini, Bu, bisa dipakai. nanti, Ibu. Terima kasih, Mas Uya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Bu Mame Farmasi yang sudah memberikan hadiah sebesar ini. Buat ibu aktif kembali. Buat saya aktif kembali. Amin. Luas-buas, kita taruh sini, Ibu. Ini jangka, Ibu. Insya Allah, bulan ini omset Ibu meledak, Bu. Amin. Amin. Kita dukung, Ayo. Amin. Amin. Semangat. Banyak. Cerita-cerita para pejuang pandemi ini benar-benar menginspirasi kita semua dan saya bersama Bu Mame berharap melalui program Buat Kamu Aktif Kembali bisa menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang walaupun dalam keadaan sulit. Terima kasih untuk Bu Mame Farmasi yang mendukung penuh program Buat Kamu Aktif Kembali dan semoga teman-teman UMKM yang terpilih dapat terbantu dengan bantuan usaha modal yang diberikan dari kita. Jangan lupa buat kamu dan teman-teman untuk tetap menerapkan protokol kesehatan lakukan testing dan tracing supaya kamu dan keluarga tetap aman dan nyaman setiap kali beraktifitas. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam melewati masa pandemi ini. Dan ingat selalu guys cari aman dan cari nyaman ya. Terima kasih banyak buat modal usahanya dari Bu Mame Farmasi dan BuYak BuYak TV Terima kasih Bu Mame Farmasi Buat Kamu Aktif Kembali Buat Kamu Aktif Kembali Bu Mame Farmasi Buat Kamu Aktif Kembali Terima kasih.